Sebanyak 50 anak paun dan taman kanak-kanak di Yogyakarta dan sekitarnya ini tampak asik mewarnai gambar di atas kertas. Mereka juga tekun mengoreskan krayon dengan sesuka hati, namun ada anak yang berhati-hati agar gambar sesuai kreasi dan imajinasinya. Anak-anak ini tengah mengikuti lomba mewarnai gambar yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Cabang DIY. Selain mengisi liburan Natal dan Tahun Baru, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengembangkan dan menumbuhkan kreativitas anak. Lebih dari itu, lomba mewarnai digelar sebagai bentuk mengajak anak agar peduli dengan alam sesuai tema mencintai satwa dan lingkungan. Ini dengan tujuan memberi atau melatih anak-anak untuk berkompetisi dan bersosialisasi dengan sesama anak dan anak-anak. Kemudian kita juga memiliki kesempatan kepada anak-anak untuk berkreasi. Yang ini juga kita kaitkan dalam rangka hari ini. Penyelenggaraan lomba mewarnai gambar tingkat paut dan taman kanak-anak ini mendapat sambutan positif peserta dan orang tua. Setelah melalui rangkaian penjurian, akhirnya Renata dari TK Pertiwi 1 keluar sebagai juara satu untuk kategori taman kanak-anak. Sedangkan Ainar dari TKA Takwa harus puas di urutan kedua dan Amura Reina Natya berada di urutan ketiga. Untuk kategori paut, juara satu diraih Vianda Putri Jelita, sedangkan juara dua dan tiga masing-masing diraih Aziza Safira dan Elishanum Arsila. Masing-masing pemenang berhak mendapat hadiah dari penyelenggara. Dari Yogyakarta, Tim Liputan E-News melaporkan.